bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagai tutorial sebenarnya saya juga ingin mobilisasi tutorial apain karena tidak ada konsep sama sekali kali ini saya akan mencoba membuat vektor yang berpusat pada sumbu lingkaran seperti membuat mandela ada yang keseniannya orang India itu pertama-tama kita aktifkan ini senetnya senetnya ke objek centran nah kemudian kita akan membuat objek baru nah kita asal buat aja karena tidak ada konsep sama sekali klik kemudian kita atur disini ada teman kalau kita coba meluat lagi objek baru lagi misalnya di komentar kita akan meluat eh objek ini ini ya terus kita buat objek lagi lingkaran di sini nah cukup kemudian tekan text tool agar tiga objek ini menjadi center menjadi apa yang namanya tegak lurus maka kita kita seleksi atau kita blog kemudian setelah ketika objek ini terseleksi tekan C tekan C oke kemudian agar tiga objek ini menjadi satu kita tekan web oke nah kita akan mengkopi tiga objek yang sudah menyatuin dengan dengan cara ini klik kita lihat dua kali dulu arti dua kali dulu sumbu pada objek ini kita taruh ke posisi bawah ini agar persis menuju ke bawah titik bawah ini tekan kontrol lalu kita geser kemudian kita akan mengkopi objek ini tekan kontrol kemudian klik kiri pada mouse kita geser hingga muncul bayangan garis berwarna biru kemudian jangan dilepas kontrol sama klik kirinya jangan dilepas langsung klik kanan pada mouse nah lepas nah kemudian sudah muncul dua objek agar objek ini nanti membentuk lingkaran pada sumbu eh posisi pada sumbu poros yang kita kita tentukan kita tinggal kontrol di nah kita kontrol di beberapa kali hingga sampai pada menulis peringkaran Oke nah kita telah membuat sebuah nah sebuah modus seperti ini kemudian kita blog lalu kontrol lalu kita grup bisa menggunakan ini atau kontrol kemudian langkah selanjutnya kita ingin memwarnai beberapa bagian dari potongan-potongan yang ada di objek ini misalnya kita ingin mewarnai bagian ini ini aja jadi kita tekan nah pada disini kita pilih Smart Fill Tool nah kita tentukan mengarahkan warnanya apa misalnya kita membuat warna apa ya hijau guning-guning-guning warnai aja lah kita tinggal klik nah tentunya kita bisa mewarnai satu-satunya ini ini terlalu lama kita bisa menggunakan alternatif dengan cara lain ini kita batalkan dengan kontrol saja kita mengarahkan picture kita klik dua kali lalu porosnya ini kita tarik ke arah nah sampai disini klik kemudian kita tekan kontrol kita nah di sebelumnya kita keser hingga muncul warna di pada mobil ingat kontrol sama klik kiri pada mouse kita tahan kemudian klik kanan klik lepas bersamaan kemudian masih posisi seperti ini kita kontrol di lalu tak ingin kita mewarnai hanya bagian ini saja kalau kita warnanya kalau kita warnai warna ini aja langsung kita gini maka ini pun ikut-ikut menjadi warna yang kita klikkan disini tadi kita akan memotongnya dengan dan menggunakan untuk kita membuat lingkaran atau memudahkan lingkaran yang lurus kita atur kita buat garis bantu masuk kopi ini lalu kita lepas sesuaikan ini nah lalu kita kita seleksi seluruhnya lalu tekan kontrol G kemudian kita akan memarnai pada bagian yang tetap menggunakan Smart Google tool kita pilih warna misalnya merah-merah ya lalu tekan lalu masukkan ke dalam bagian kita juga bisa merubah warnanya dengan cara tekan klik lalu kita misalnya kita pilih warnanya disini kalau warnanya merah oke lalu kita tekan kontrol tekan klik dua nah klik lagi disini kita tarik sungguhnya kita arahkan ke posisi posisi ini ya kemudian tekan kontrol klik kiri geser ke mouse hingga muncul warna kita harus bayangan buru lalu klik kanan kemudian kontrol oke oke kita buang garisnya ini mungkin kita akan mewarnai bagian yang ini yang ini aja tetap langkahnya sama nah smart tekan smart oke kita tentukan warnanya misalnya warnanya kita asal bikin aja ya oke kita klik lalu kita kembali ke pick tool klik 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 lalu ambil korosnya kita arahkan ke posisi sender sini lalu tekan kontrol tekan mouse belah kiri hingga muncul garis bayangan ini lalu tekan mouse belah kanan tanpa melepas kontrol dan dari tunjuk kita yang ada di mouse kiri ke kanan oke kemudian kontrol D begitu juga dengan kalau kita ingin menguari bagian-bagian yang lainnya oke ini objek satu objek telah kita buat kemudian kita kita akan mencoba membuat membuat objek lain yang lainnya seperti ini misal mungkin aja ya karena tidak ada kontrol sama sekali kalau saya membuat video itu seperti saya membuat speed speed hat itu tidak ada tunjuk sama sekali langsung aja di korodoh apa yang ada dibayangan pikiran saya langsung saya tidak ada orang-orang itu oke kita lanjutkan klik kemudian klik lalu polos yang lingkaran ini kita geser ke sini dengan cara kontrol lalu nah kita akan kebawah kemudian kita akan mengkopi pada bagian ini tekan dan kontrol klik mouse kiri geser hingga muncul bayangan dari seperti ini tekan klik kanan ingat jangan dilepas yang akan kontrol sama kliknya klik kanan lepas kemudian kontrol D kemudian kita akan prosesnya sama juga seperti ini mainnya akan saya ulangi-ulangi supaya kita ingin memarnai bagian ini oke namun sebelumnya harus kita seleksi seluruhnya kita grup dengan kontrol G atau nah kita klik disini tadi kalau ini kan agar sebelum kita kontrol kita masa grup nah kemudian kita akan warnai bagian-bagian ini sama langkah-langkahnya kita pilih Smart Pintu Smart Pintu untul maklum bahasa inggrisnya dapat empat ya yang tertentukan warnanya misalnya pokoknya salah-salah pikiran ajalah penting dimulai teman-teman Oke klik lalu kembali ke kubik to Klik Smart Pintu klik kita ambil koreknya ini terkari ke posisi senter sini lalu kita tekan Kontrol kita akan mengopi daripada warna ini tekan Kontrol klik kiri geser dan ini juga kalau kita ingin mewarnai yang lainnya prosesnya sama oke kita coba membuat vektor lain dalam jenisnya Anda sudah sudah corak ala motifnya kita akan mencoba membuat motif yang lain contohnya motif yang merupakan jadungan dari beberapa apa ini bangunlah kita buat lingkaran tubuh dengan lingkaran lain-lain kalau paling karena tahu ini terserah kita buat kotak terserah kita bikin nilai apa kalau kita juga cari-cari disini di komunikasi telepon 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 lagi empat bangun lah agar keempat bangun ini menjadi tegak lurus kita blok aja lalu tekan change change kemudian tekan well jadi satu bahan untuk membuat motif yang lainnya kita kecilkan dulu oke ini kita klik lalu kita tarik korosnya ini sungguhnya ini kontrol dan kontrol arahkan kemudian sini kemudian tekan kontrol geser mouse muncul dari bayangan warna biru tekan eh apa mouse sebelah kanan oke nah muncul itu kan muncul apa itu ngekotak yang diberi 4 lepas kemudian kontrol D motif motif selanjutnya sudah tertentu oke lalu ingat kita blok kontrol G nah kita akan mewarnai bagian bagian ini akan yang dulu ya tetap mengarah arahkan mouse mengarahkan mouse ini apa yang namanya di sini klik kita kalau ini merupakan terserah kita nanti disini kita lupa disini apa yang bagus bisa kamu oke kita klik ambil korosnya ini geser arahkan ke posisi tengah ya lalu tekan kontrol kita kita geser hingga muncul bayangan garis buru lalu klik kanan lalu kontrol D kemudian kita akan melakukan yang mau mewarnai mewarnai bingung bagian ini sama jauhnya klik klik kemudian kita klik sorry sorry nah sambil koros ini nya akan disini dan tekan kontrol lalu tekan maus belah diri kita geser nah muncul dari sepeda dengan biru black kanan lepas kontrol kemudian kontrol D disurang menitir sensor lama-lama nanti juga lagi tombol oke saya rasa gitu dulu tutorial kali ini mohon maaf kalau saya enggak bisa ngomongin biasanya kalau saya buat-buat kontennya maunya cepet-cepetkan speed itu takin peselah panjang-panjang demikian tutorial saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat di kesempatan yang lain Insya Allah saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat reading title yang namun juga tanpa konser jadi seperti ini dan juga tutorialnya asal bikin semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.